Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II R.J.Lino meminta Majelis Hakim Tipikor membebaskannya dari segala tuntutan. Dalam nota pembelaannya, mantan dirut PT Pelindo menjelaskan hal-hal yang meringankan kepada Majelis Hakim Tipikor yang meminta agar dirinya dibebaskan dari segala tuntutan. Sebelumnya, R.J.Lino ditetapkan menjadi tersangka atas kasus melakukan tidak pidana korupsi pengadaan Unit Q Container Crane. Ia dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dalam permintaannya kepada Majelis Hakim, terdakwa R.J.Lino dinyatakan tidak bersalah melakukan korupsi di Pelindo II karena yang disampaikan JPU tidak sesuai dengan fakta. R.J.Lino juga meminta agar nama baik dan reputasi dipulihkan. R.J.Lino merasa permintaannya itu layak disampaikan, mengingat jasanya untuk PT Pelindo II selama menjabat sebagai Direktur Utama tahun 2009 hingga 2015.